Kita bayar parkir dulu nih guys, ada tukang parkir ya Pak Gue Oke guys, balik lagi sama gue Aldi di channel Aldi TV So pada hari ini temen-temen gue pengen jalan-jalan bersama Ayang Bar ZX25 Gue ini guys, kita bakalan keliling ya di kota Bogor nih Sekalian gue ngenalin ke kalian-kalian semua gitu kan Soalnya kan peronton Aldi TV ini gak cuma dari kota Bogor ya Ada yang dari luar pulau Jawa, dari Jakarta gitu kan Soalnya disini gue bakalan jalan-jalan ke kota Bogor gitu ya Ngenalin ke kalian semua gitu kan Kaligus tes drive Ayang baru Aldi TV di jalan raya guys Soalnya kan kemarin Aldi TV kan baru jalan-jalan disini-sini doang guys ya Terus juga gak pake helm juga Nah sekarang Aldi TV bakal pake helm nih guys Udah disetting helm Ini helm gue by the way kayak TTT course ya guys ya Gue sih ada harpan gitu kan nanti ke depannya Pengen ganti IGV atau Soe atau Nolan atau apalah gitu Kalian semua coba yang punya rekomendasi helm keren Kalian komen di bawah ya Pokoknya ini helmnya udah gue setting Gue pake GoPro juga disini Terus intercom juga intercom biasa guys ya Ini gue pake GoPro Hero 8 Biar kualitasnya mantep gitu Pokoknya kita bakalan jalan-jalan Kita tes ngebut juga nanti jalan raya ya Pokoknya ikutin terus Sampai habis videonya Jangan kemana-mana Kalo gitu kita langsung pindah aja ke GoPro Let's go Oke guys kita sudah pindah ke GoPro Sudah masuk GoPro langsung aja Kalo gitu kita nyalahin dulu ya Kita panasin dulu motor ZX25 ini guys By the way ini gue belum kasih nama juga ya Masih mikir-mikir nih Sampai sekarang kita namain siapa gitu ini ZX ya Kemarin banyak banget yang komen ke gue gitu kan Kasih nama Zerok bang Kasih nama Zainal bang Kasih nama Ucup bang Aneh-aneh aja kalian semua ya Kayak gak ada nama yang lebih keren gitu kan Jangan Ucup Jangan Zainal gitu guys Ya emang sih motor Aerox gue kan namanya Zerok gitu Nah ini jangan Jangan Zerok lah guys Apa gitu kan yang lebih keren gitu Tuh guys ini tuh Wah gila tuh udah Kece cuy ya Semalam gue habis nyuci guys Kemarin tuh kotor ya Kotor di bagian belakang sini guys Tapi sekarang gue udah nyuci ya Wah Kalian liat guys Kenal potnya keluar asap sama Keluar apa itu Keluar air-air gitu guys Wah gila sih Bacot banget suaranya guys Yaudah lah Kalo gitu kita langsung aja Utiwi Bismillahirrahmanirrahim Kita baca doa dulu guys ya Semoga selamat ya Sampai balik lagi ke rumah gitu kan Oke gaskan Bismillahirrahmanirrahim Ini Aldi TV pertama kalinya juga nih guys Bawa ZX25R ini Ke jalan raya sekarang nih ya Gimana rasanya ya Kita bawa ke jalan raya Kita agak-agak ngebut dikit gitu kan Tapi ya tetep juga harus hati-hati guys Jangan sampe kita Ugal-ugalan gitu ya Jalan raya gak boleh guys Aku juga masih mau Masih mau hidup lebih lama gitu guys ya Masih mau Bernafas gitu guys Yaudah lah Kalo gitu kita langsung Skip aja ya Ke jalan raya nanti Oke let's go Oke guys Alhamdulillah Kita sudah sampai di jalan raya nih ya Jalan raya Bogor guys Jalan baru guys Jalan baru Bogor Ya mungkin buat kalian-kalian semua orang Bogor Pada tau lah ini dimana ya Ini di daerah Kayu Manis guys Wah ternyata bensinnya digambar guys ya Kemarin gue itu niatnya Ini kan rencananya mau ngisi bensin gitu kan Ke keram ajaib gitu ya Keram ajaib yang warna kuning Tapi dia bensinnya 3 bar gitu guys Yaudah lah kalo gitu kita ngisi bensinnya nanti aja lah Kalo udah agak turun ya Soalnya ini kan makanya kan masih Ini guys ya Masih pertama gitu guys Gue mau pindah ke keram ajaib guys ya Yang warna kuning Ini jalanan agak ramai lancar guys ya Ramai tapi lancar gitu Soalnya ini hari weekend guys Ini hari Sabtu aku ngonten ya Kita mau agak-agak ngebut juga Tapi ya santai dulu aja lah ya BTW-BTW ini suara knalpotnya bacot banget guys sih guys Atau ya biasa aja di kamera guys Soalnya ini gue belum denger juga sih Hasil suaranya gimana gitu kan Kalo misalkan dipake jalan Aku belum ngetes juga guys Kalo misalkan yang sepedengaran aku nih ya Disini nih guys ya Bukan di kamera gitu Ini tuh suara Austin Racing ini guys ya Ini bacot banget cu Gimana SC Project gitu ya kan Tapi gue tuh agak-agak ngeri gitu guys Takutnya tuh ya Tahu sendiri lah ya Polisi-polisi takutnya menilang gitu guys ya Agak ngeri gitu guys Kalo misalkan sampe kena tilang polisi gitu guys Aku juga kan belum pernah nih ya Bawa jet egg gitu kan Terus kalo di depan polisi tuh kayak gimana Apakah bakal ditilang apa engga Kalo pake knalpot berong kayak gini Ya semoga aja engga lah ya Semoga aja polisinya Kita ketemu polisi baik hati gitu guys Amin Pokoknya ini kita bakalan jalan-jalan Aku bakal ajak kalian-kalian semua Keliling kota Bogor Mengenal kota Bogor gitu kan Yang dari luar pulau Jawa Yang dari luar kota Bogor gitu ya Biar kalian semua tuh mengenal Keindahan kota Bogor guys Asik Wah macet guys Macet 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 Ini hari Sabtu guys Ini hari Sabtu guys Malem minggu cuy Aku malem mingguan bersama ayang baru Aldi TV guys Jet Egg 25 Malem mingguan sama siapa kalian semua guys Apakah kalian semua pada ngebucin atau engga guys Atau ngebucin sama motor kalian masing-masing guys Wah macet cuy Ini kita belok kanan guys Lampu merah Ini mungkin kalian semua tau lah ya Ini lampu merah Lote Mart guys Yasmin ya Buat orang Bogor pasti tau lah Ini dimana guys By the way kalian semua yang orang Bogor Coba absen dong di kolom komentar di bawah Kalian dari Bogor mana aja Gue pengen kenal kalian semua Bogor ini bang Bogor ini bang Bogor sana bang Kalian komen aja di kolom komentar di bawah lah ya Ternyata Rasa-rasa sensasi bawa motor Jet Egg guys ya Ini pada ngeliatin cuy Soalnya aku kan pertama kali juga nih Aldi TV pertama kali punya motor Jet Egg guys Pada ngeliatin semua guys Orang-orang tuh pada terheran-heran gitu Ini suara apa Suara apa gitu ya kan Moge bukan Tapi suaranya bacot banget guys Tapi ya aku bersyukur sih Alhamdulillah banget nih guys nih Aldi TV punya Jet Egg 25 guys Wow udah kah? Udah jalan kah? Oh udah jalan nih Udah kita ikutan deh Udah jalan ya By the way yang aku suka nih Dari motor Jet Egg aku ini ya Ini aku beli udah keadaan modif yang lumayan gitu guys Pokoknya nanti kita bakalan bikin video Dimana ada video nge-review part-part modifan Motor Jet Egg Aldi TV ini guys Salah satunya yang kalian bisa lihat disini Udah pake steering damper Ohlins ya Ini tuh keren cuy Gila sih aku dapet hoki guys Yang udah pake steering damper Ohlins kayak gini cuy Nah ini aku buka kaca helm nih guys Kalo buka kaca helm suaranya jadi kayak gini nih Apakah kedengeran banget bacot atau enggak gitu kan Soalnya kalo misalkan aku tutup helm tuh Tutup kaca helm ya Itu tuh panas banget cuy Gerah banget anjir Ini keringetan muka aku guys Wah mantep guys Ternyata rasanya begini ya Rasa bawa Jet Egg 25 di jalan raya gitu kan Kilos ini motor bener-bener ngebut banget guys Mungkin kata orang-orang di luar sana mah ya Ilah ini mah suara doang Ngebut mah kagak ada Gak kenda keceng-kecengnya gitu Tapi bagi aku sendiri ya Ini tuh udah alhamdulillah banget Bisa punya aja udah bersyukur banget gitu guys Kayak seneng gitu Kadang kan ada aja orang-orang di luar sana Yang iri hati, iri dengki gitu ya Ini mah suara doang Kenceng mah kagak ada gitu kan Tapi bagi aku mah ini kenceng sih guys Lagi juga kenceng-kenceng Mau kemana pergi sih ya Orang mau kemana buru-buru gitu Orang jalanan juga ramai lancar Kecuali kenceng-kenceng aku pengen ke sirkuit gitu guys ya Pengen balapan gitu guys Oh iya ini bentar lagi kita Nyampe di salah satu tempat Jadi khas kota Bogor juga nih Ada taman di deket-deket sini guys Ini taman tuh baru dibuka gitu Di deket-deket sini BTW ini tuh di Manunggal guys ya Di depan itu ada taman Manunggal guys Ini baru dibuka gitu kan Jadi buat kalian-kalian semua nih Yang ketemu Aldi TV gitu kan Pake ZX ini guys Ada yang ada putih-putihnya gitu ya Kalian semua siapa aja gitu guys Ini Bang Aldi gitu guys ya Bang Aldi Geber Bisa ya kan gitu guys Nah ini dia guys Taman Manunggal nih Ini baru dibuka gitu guys ya Salah satu destinasi yang baru dibuka nih tuh guys Kalian bisa lihat ya Taman Manunggal guys Kelihatan gak Gak tau guys ya Ya kalian Pura-pura ngeliat aja lah ya Kalau gak keliatan Ini alhamdulillah banget ini guys Ciasanya tuh cerah gitu kan Alhamdulillah banget Ciasanya cerah Gak hujan gitu kan Salah kalau kota Bogor nih Mau musim panas kek Mau musim rambutan Musim durian juga Tetep gue hujan guys Tadi aja tadi pagi ya Aku ini hampir gak jadi ngonten loh guys Hampir gak jadi ngonten ini gitu Karena tadi tuh udah gerimis hujan gitu guys Mendung parah gitu Eh tiba-tiba ngeprank gitu Gak jadi hujannya Alhamdulillah lah Jadi kan kita bisa ngonten gitu kan Bisa ngonten Aldi TV Motovlog Anjay Btw-btw gimana guys Motovlogal di TV seru gak guys Kalau seru kalian semua Bisa like video ini di bawah guys ya Jangan lupa like-like dulu guys Waduh macet ini guys Emang seperti biasa ya Kalau lewat sini tuh Pasti macet gitu Soalnya ini tuh di daerah-daerah pasar gitu guys Di kota Bogor Ini tuh namanya PGB guys Di daerah PGB tuh Tuh pasar-pasar gitu guys Emang biasa lah disitu Banyak angkot-angkot Jadi bikin macet gitu guys Dan juga buat kalian-kalian semua nih Yang tau ya Kota Bogor itu selain julukannya Kota hujan Itu tuh dulu kota seribu angkot guys Banyak banget angkot di kota Bogor Kalau dulu ya Sekarang ya udah mulai berkurang lah guys Semenjak ada ojol-ojol gitu kan Kendaraan-kendaraan online gitu Jadi agak berkurang gitu guys Macet boy, macet boy Mana panas lagi ya Oke Sudah mulai lancar kembali guys Tapi di depan kayaknya masih macet deh Soalnya ini tuh malam minggu guys Kalau hari-hari weekend itu emang macet Kalau hari kerja Weekdays gitu ya Senin sampai Jumat baru agak lancar deh tuh Kalau Sabtu minggu tuh emang macet gitu guys Orang-orang Keluarga-keluarga gitu ya Pada jalan-jalan Pada holiday guys Kalian semua BTW pada holiday guys Sama keluarga-keluarga kalian guys Pada jalan-jalan gak Macet cu Macet cu Ya udahlah kita lewati Kemacetannya dulu guys ya Nah ini guys Ini adalah salah satu tempat Pusat perbelanjaan ya Pusat perbelanjaan Di kota Bogor Yaitu PGB guys Ini kita jalan-jalan santui lah ya Sekalian kita ini Jalan-jalan malam mingguan Sama ayang ZX Baru Aldi TV nih Wah ada cewek cu Kemana deh ini jalan kaki cu Aduh kasian kali ya Oke kita bakalan belok kiri guys Kita send kiri Nah ini dia Akhirnya Keluar dari kemacetan kah Keluar dari kemacetan kah Lidong-lidong Lidong Ya gini guys Kota Bogor guys Macet cu Nah ini dia guys Jembatan Merah nih Salah satu tempat yang emang Populer juga di kota Bogor Dari jaman dulu ya Jembatan Merah ini Pastilah Kalau orang Bogor mah udah kenal Jembatan Merah guys Nah itu di Sebelah Jembatan Merah Disini ada stasiun kota Bogor juga Nah buat kalian semua nih Orang-orang Jabodetabek ya Kalau turun di Ujung kota Bogor ya Ini guys Stasiun kota Bogor guys ya Ini stasiun Terakhir guys Di kota Bogor ya Nih sebelah kiri ini guys Tuh Di stasiun cu Stasiun kota Bogor guys Aku kadang naik kereta juga Dari sini gitu kan Terus di depan lagi Di sebelah stasiun kota Bogor ini Ada alun-alun guys ya Sekarang Bogor itu Ada alun-alunnya guys Betulnya alun-alun ini juga Baru berapa ya Mungkin baru setahun atau dua tahun gitu Lupa aku deh Aku kemarin-kemarin juga Jarang keluar rumah guys Aku di rumah terus gitu guys Main FF gitu ya Main FF Main FF Sekarang pengen healing-healing Jalan-jalan naik motor Jet Egg 25 Anjay Wah macet parah cu Ini panas banget ya Gerah ini guys Aduh Ini angkotnya di tengah jalan guys Nyebelin gak sih guys Kalo angkot tuh Tiba-tiba berhenti tengah jalan gitu Nah ini alun-alun kota Bogor guys Nah itu kalian semua bisa lihat ya Buat nongkrong-nongkrong Buat nyatu-nyatu itu Di alun-alun kota Bogor tuh Enak guys Adem gitu guys ya Oke kalo gitu Kita lanjut ke destinasi berikut ya guys ya Let's go Nah guys disini gue minta maaf banget Karena suara GoPro-nya ini ngebak ya guys ya Jadi gak ada suaranya gitu guys Gue nge-record Nah disini tuh gue nunjukin ke kalian semua Di kanan itu ada istana kepresidenan Republik Indonesia guys Nah terkadang tuh Seminggu sekali Pak Jokowi dodo ya Presiden kita tuh suka mampir ke istana Bogor ini guys tuh Ada penjaganya cu Dijagain ya Nah dan ini dia ya Salah satu destinasi taman yang terkenal juga di kota Bogor Dari dulu ya Dari gue masih SMP Ini taman udah ada cu Yaitu taman sempur guys Ini gue mau parkir dulu ya Kita ke taman sempur dulu Melipir gitu kan Karena gue mau ganti baterai GoPro gue Ini udah abis guys Nah ini dia guys Taman sempur kota Bogor Ini tuh orang tuh Ada yang lari-lari kecil Lari-lari kenceng Lari speeding Orang lari speedingan juga guys Ada yang ngebut gitu guys larinya ya Tapi jangan sampe lari dari kenyataan guys ya Ingat guys Tidak boleh lari dari kenyataan ya Yaudah lah kalo gitu kita langsung lanjut lagi ya Ketempat berikutnya nih guys Wah gila guys Ini JetX Aldi TV sedang terparkir disini Ganteng sekali guys ya Kita namain siapa guys ya Gue bingung guys Sampai sekarang masih bingung buat namainnya Siapa gitu ya Jangan rojali jangan ucup ya Awas aja kalian semua ya Kita bayar parkir dulu nih guys Ada tukang parkir ya Makasih pak Makasih pak Si bapaknya malah pergi guys Tadi aku udah kasih 2000 Si bapaknya langsung pergi Emang kebiasaan tukang parkir gitu ya Udah dateng nih guys Nih dateng ya Kita mau pergi nih misalkan nih Udah pake helm gitu Dia dateng tukang parkir nih Kita kasih duit Pergi guys Nggak ngebantuin culo Katanya tadi ngelamun Apa tadi aku ya Ngelamun kan tadi gitu guys Ada Ada aja ya Aduh Kadang suka sebel Tukang parkir tuh kayak gitu guys Untung si bapaknya Nggak macem-macem juga sih Maksudnya ya Yaudah lah Gapapa lah ya Kita maklumis aja guys Memang tukang parkir kayak begitu ya Semoga aja tukang parkir Dulu luar sana ya Jangan kayak gitu lah Tukang parkir nonton video ini Bantuin gitu kan Bantuin tarikin sedikit Gitu ya Yuk 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 Let's go let's go Kita lanjut lagi ke Destinasi berikutnya guys Wah ini pada rombongan Pada mau masuk Mana ini angkot-angkot guys Ini banyak rombongan angkot cuy Itu tuh Kalau kesana tuh Masuk ke kebun raya Bogor ya Jadi di kanan ini tuh Ada kebun raya Bogor gitu guys Kebun raya Bogor Terus di depannya tuh Ada Tugu Kujang gitu guys Wah di arah sini tuh Adem banget guys Hawanya guys Walaupun panas nih ya Tapi hawanya tuh adem banget guys Kayak asri sejuk gitu Berasa kayak lagi di Swiss aku guys Lagi di Swiss gitu Semoga aja gak ada polisi nih Biasanya disini suka ada polisi guys Nah ini dia guys Tugu Kujang Kota Bogor Ini salah satu Apa namanya Icon ya Icon Kota Bogor tuh ini guys Tugu Kujang guys ya Ini angkot mau kemana lagi Kadang angkot tuh Tiba-tiba suka belok aja guys Gak liat-liat Spion gitu Suka-suka dia aja gitu kan Nah ini tuh Tugu Kujang guys Daerah sini tuh Nah ini ikonnya nih Ini mall Botani Square Juga salah satu Mall yang Emang dikenal di Kota Bogor ya Kita putar balik dulu guys Kita putar balik Karena udah Dikit lagi selesai Destinasinya ya Kita putar balik dulu Sini nanti kita Balik lagi guys Oke guys Ini kita sudah putar balik ya Nah disini Bisa lebih keliatan guys Tugu Kujangnya guys BTW-BTW Ini cuasanya mendung cu Semoga aja Audit TV gak kejebak hujan lah ya Ini kalau kejebak hujannya Atau misalkan Audit TV Bablas hujan tuh Wah Ini tuh pada nyiprat belakang guys Soalnya gak ada Spakbore gitu guys Kan dilepas ya Biar looknya makin ganteng Kan dilepas gitu Spakbore guys ya Semoga aja gak kejebak hujan lah guys ya Mendung sekali cuacanya guys ya Waduh Kan gue bilang guys Kota Bogor tuh Ya itu guys Walaupun musim hujan kek Musim rambutan Musim menduran kek Hujan mah tetep hujan guys Udah lampu kuning guys ya Gas gun Hayu Nah ini dia guys Tugu Kujangnya ya Kalian semua bisa ngeliat tuh dengan jelas Tugu Kujang Terus ada Itu juga tuh Apa namanya Yang tiang ada 8 itu guys Aku lupa namanya guys Apa lagi ya Ya itulah guys Nah ini tuh Salah satu icon ya guys Kota Bogor tuh disini cu Mantap ya Nah ini tuh jalanan Dimana kita Sampai ke Pecinan Kota Bogor guys ya By the way Kemarin kalian semua Yang imlek gitu kan Pasti ada cap gome Nah ini dia tuh guys Ada lampion Lampion ya Lampion Lampion Kemarin tuh ada cap gome disini guys Nih Di Pecinan Kota Bogornya tuh disini cu Di Surken ya Surah Kencana tuh Kalian semua bisa liat Gapuranya warna merah guys Nah tengok lah Tengok lah ya Dulu waktu kemarin tuh Macet pol guys Waktu lagi ada cap gome tuh Macet parah cu Disini cu Kayak gak bisa gerak gitu Wah ini orang-orang pada Nebeng Truk guys Bahaya banget ya Hati-hati lah Lu pada ya Yang nebeng-nebeng Truk kayak gini tuh Wah banyak Kasus kejadian Ditabrak lah Kelindes lah Yang nebeng-nebeng Kayak gini cu Aduh Ngeri Udah goma guys Kalau misalkan Apa namanya Nebeng-nebeng Truk kayak gitu BM-BM ya Kalian semua pernah gak guys Ngerasain BM-BM Truk kayak gitu guys Nebeng-nebeng gitu ya Siapa yang pernah guys Comment di bawah guys Oke Jadi itu dia guys Sudah selesai ya Aldi TV jalan-jalan Kejalan raya ini pertama kali Bersama ZX25 ini Sekarang Aldi TV pengen UTIWI ke tukang cukur dulu guys Pengen nyukur rambut ya Ini rambut Aldi TV Sudah panjang sekali guys Apalagi rambut yang bawah ya Gak guys Canda guys ya Rambut bawah mah pendek guys Wah gila sih Harus hati-hati guys Ngebut-ngebut boleh Tapi harus hati-hati juga ya Jadi ngebut pake otak gitu ya Yaudah lah Aldi TV pengen OTW dulu ya Ke tukang cukur rambut guys Kita skip kesana ya Let's go Oke guys Kita sudah sampai Di tempat cukur Kita mau parkir Mau nyukur sekarang Dan itu dia tuh Tukang cukur gue guys Tukang cukur gue Sudah menunggu Kedatangan Aldi TV Untuk cukur rambut guys ya Ini bisa masuk kan ya Bisa masuk kan ya Oh dipinggirin dulu guys Soalnya rambut gue udah panjang cu Kita mau nyukur dulu ya Oke Tukang parkir Yang baik hati Seperti ini guys Oke guys Mungkin segitu dulu aja lah ya Untuk vlog Motovlog Aldi TV kali ini Sampai berjumpa kembali Di motovlog berikutnya ya Semoga kalian suka Jangan lupa like video ini Dan subrek Buat yang belum subrek ya Sampai jumpa kembali Tidak ada di tempat ini Ada di tempat ini Iya Mantap ya Ada yang paling 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 Adia dari diri sendiri Alhamdulillah lah Makan durian Ya udah guys Gue Albu Biasa Thanks for cinta fokus And peace out See you next video